Filippo Gali tidak setenar Franco Baresi dan Paolo Maldini di AC Milan, apalagi ia tidak pernah berkostum Azuri Italia. Namun peran dan pengabdiannya di AC Milan selalu tercatat dalam histori. Gali lahir di Monza Italia, tapi ia adalah produk Akademi Sepak Bola Milan. Tidak terlalu mengherankan mengingat jarak dua kota tersebut hanya berkisar 20an kilometer saja. Ia adalah salah satu pahlawan kemenangan AC Milan di final Piala Champions tahun 1994 saat membungkam keangkuhan manajer Barcelona Johan Kreyf. Barcelona yang sangat diunggulkan saat itu benar-benar dibuat mati kutu dan frustrasi. Berkali-kali gagal menembus benteng solid Milan yang dikawal duet Filippo Gali dan Paolo Maldini di sepanjang pertandingan. Bagaimana kisah Gali selanjutnya? Temukan jawabannya di video ini hingga akhir. Namun sebelum kita simak info selengkapnya, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, share videonya, like and komen di akhir video, terima kasih. Selepas berkarir di Akademi Milan, Gali yang berposisi sebagai backtengah, bermain secara profesional untuk AC Milan dari Juli 1982 hingga November 1996. Sempat dipinjamkan ke Pescara selama tiga bulan. Debut Gali bersama Milan di Serie A terjadi pada tanggal 18 September 1983, dalam kemenangan kandang 4-2 atas Verona. Selama 13 musim bersama AC Milan, ia menikmati banyak kesuksesan domestik dan internasional di bawah manajer Arrigo Saki dan Fabio Capello. Memenangkan lima gelar Serie A, tiga piala Eropa, dua piala interkontinental, tiga piala Super Eropa, dan empat piala Super Italia. Dia juga mencetak empat gol untuk klub dalam 325 penampilan. Gali awalnya adalah anggota penting dari starting line-up bersama Franco Baresi, Mauro Tassotti dan Paolo Maldini. Ia memainkan peran kunci selama kemenangan Milan di musim 87-88. Karena Milan hanya kebobolan 12 gol dalam 30 pertandingan. Namun karena sempat cedera di awal musim 88-89 dan munculnya Alessandro Costa Curta di posisinya. Ia mulai menemukan lebih sedikit ruang di starting line-up. Dan biasanya digunakan sebagai pemain pengganti di tahun-tahun berikutnya. Meskipun ia masih mampu berkontribusi pada kemenangan penting klub. Seperti saat ia membantu Milan untuk menjaga clean sheet dengan kinerja defensif yang dominan bersama Paolo Maldini, Cristian Panucci dan Mauro Tassotti. Saat mereka mengalahkan Barcelona 4-0 di final Liga Champions UEFA 1994. Saat itu Franco Baresi dan Alessandro Costa Curta absen akibat suspensi kartu. November 1996, Filippo Gali terpaksa hengkang dari AC Milan. Mungkin karena faktor usia yang sudah 33 tahun dan sulit meraih posisi line-up di formasi back AC Milan. Ia pun melanjutkan karirnya di Regiana bahkan sampai ke seri B dan kemudian menyeberang ke Bresia. Juli tahun 2001, koneksi manajer Watford Gianluca Fiali membawa Gali berlabuh ke kompetisi Liga Utama Inggris. Walau hanya semusim di sana, Filippo Gali membuktikan ia bukan pemain biasa. Bayangkan, dengan usia 38 tahun ia mampu bermain sebanyak 28 kali dan nyaris selalu menjadi pilihan utama, bahkan ditunjuk sebagai kapten di kompetisi sekeras Liga Inggris. Luar biasa, Gali pensiun pada tahun 2004 pada usia 41 tahun, setelah dua musim bersama klub seri C2 Pro Sesto. Setelah pensiun, di tahun 2006 ia memulai karir kepelatihan di Akademi AC Milan hingga 14 tahun lamanya. Sempat setahun diselingi dengan menjadi asisten manajer Carlo Ancelotti dan Leonardo Araho bersama Mauro Tassotti di musim 2008-2009. Namun kini ia kembali hengkang dari Milan dan berkarir di AC Parma sebagai ketua metodologi sejak tanggal 18 Mei 2021. Semoga sukses legend. Thanks for watching.